BKPSDM ACETAMIANG BKPSDM melakukan beberapa kebijakan sebagai antisipasi terjadinya penumpukan pelamar seperti membuka loket khusus bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, dan ibu yang membawa balita. Tingginya angka pelamar CPNS ini sebenarnya tidak seimbang dengan kuota yang tersedia. Tahun ini pemerintah Kabupaten ACETAMIANG hanya mendapat jatah 182 formasi CPNS terdiri atas tenaga pendidikan dan tenaga teknis. Dari Kuala Simpang, Rahmar Wiguna, Serambion TV. Ku perkenalkan padamu sebuah tempat yang rupawan yang di setiap sisinya hanya biru dan hijau. Sebuah panorama alam yang sangat dirindukan. Di sini hanya ada tawa, keceriaan, kesederhanaannya. Pengalaman menikmati dua warna air laut atau menikmati tarian khas likok pulau yang mempesona. Dilengkapi dengan pasir putih dan panorama bawah air yang menakjubkan. Yang akan membawamu ke sebuah pengalaman baru. Sebuah cahaya di ufuk barat Indonesia. Mereka menyebutnya Pulau Aceh. Terima kasih telah menonton!